Masyarakat yang harus didengarkan keluh kesahnya, deritanya Bagaimana bisa masyarakat yang mendapatkan dampak langsung dari kebijakan-kebijakan yang dibuat Itu selalu dikatakan oposisi Padahal ketika masyarakat-masyarakat mengkritisi kebijakan pemerintah Bukan berarti masyarakat tersebut menentang pemerintah Tapi ada harap yang dibawa oleh masyarakat agar ada perubahan dari kebijakan-kebijakan tersebut Semoga aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di kemudian hari narasi-narasi tersebut tidak akan lagi terjadi Ketika aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tanggal 11 April yang lalu Di hari yang sama tersebar pesan-pesan berantai melalui grup WhatsApp Yang isinya pencatutan nama-nama orang yang katanya Beliau adalah orang-orang yang telah menjadi mentor dan mendanai aksi 11 April tersebut Satu dari beberapa nama tersebut adalah mantan ketua MK yaitu Bapak Hamdan Zulfa Tuduhan tersebut adalah tuduhan tanpa dasar, tanpa bukti Bahkan tuduhan rendahan yang mungkin dikeluarkan oleh orang-orang yang rendahan juga Kita sama-sama tahu bahwa hari-hari ini beliau tengah menjabat sebagai ketua Laznah Tafidya DPP Syarikat Islam Bagaimana bisa beliau menjadi mentor gerakan di waktu yang sama Organisasi serumpun dari Syarikat Islam yaitu Syarikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Pengurus besarnya bahkan tidak turun demo sama sekali Dari demonstrasi satu ke demonstrasi lain kenapa selalu ada stigma-stigma atau pemikiran-pemikiran Bahwa ada dalang di balik aksi demo tersebut Ada tokoh intelektual yang mendanai yang menjadi mentor di balik aksi tersebut Bahkan selalu ada tuduhan-tuduhan di balik aksi demonstrasi yang terjadi Selalu ada oposisi Bagaimana bisa ketika mereka membuat satu kebijakan yang salah, yang keliru Mereka masih berpikir bahwa ada tokoh oposisi yang mendanai dari aksi-aksi demonstrasi itu Bukannya sadar terdapat kesalahan dari suatu kebijakan yang sudah dibuat Ini hanya melempar tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali Seharusnya suara-suara yang disampaikan melalui aksi demonstrasi Yang bahkan pesan-pesan atau poin-poin tuntutannya sudah begitu jelas disampaikan Pemikiran tentang oposisi-oposisi-oposisi itu seharusnya tidak terlintas Karena negara Indonesia ini bukan hanya tentang perhelatan antara oposisi dan koalisi Ada masyarakat yang harus didengarkan suaranya Ada masyarakat yang harus didengarkan keluh kesahnya, deritanya Bagaimana bisa masyarakat yang mendapatkan dampak langsung dari kebijakan-kebijakan yang dibuat Itu selalu dikatakan oposisi Padahal ketika masyarakat-masyarakat mengkritisi kebijakan pemerintah Bukan berarti masyarakat tersebut menentang pemerintah Tapi ada harap yang dibawa oleh masyarakat agar ada perubahan dari kebijakan-kebijakan tersebut Semoga aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di kemudian hari Narasi-narasi tersebut tidak akan lagi terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!